Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari Pasar Sapi Ambar Ketawang, Gamping, Kabupaten Sleman. Pasar yang buka lima hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Ini ada sapi besar turun lagi nih teman-teman. Mas, Mas, Mas Uji. Mas, Mas Uji. Mas Uji nggak mau? Om Hanto. Om Hanto. Eh? Om Hanto. Orang nggak mau perdataan api ya Mas Uji. Ngomongnya aku. Ini mau ngomong-ngomong aku. Sabi besar, tapi ya enggak besar-besar banget. Hai berjeniskan semental teman-teman bertandu ini bobot 600 650-an mungkin teman-teman kita coba tanya harganya nanti hai 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 kepingin pak di pedingan ini ya begini ampuh-ampuh 42 juta ini juga masih potensi untuk dibesarkan capinya juga tinggi panjang teman-teman oke lanjut di tengah itu ada limousin super teman-teman coba kita kesana ini kondisi pasar juga masih sepi super pak deh superan pak deh ini bapaknya mas rofi ini teman-teman bapak dari mas rofi ini mas rofinya tapi gak keliatan paling belajar sama teman-teman dari kondisi pasar juga masih sepi hampir jam 8 biasanya sudah penuh full enggak seperti biasanya pasaran-pasaran kemarin kita bergeser teman-teman di sebelah sini ada limousin super ini murah teman-teman 22 juta 500 makanya saya tadi sempat bertanya-tanya bisa murah banget padahal sapinya cukup lumayan super nih teman-teman dan ternyata sapinya sanglir kalau teman-teman belum tahu sanglir itu telurnya itu cuma satu teman-teman cuma satu coba kita lihat ya telurnya cuma satu teman-teman sebenarnya super ini kepalanya klorem bertandu kakinya joss depan belakang sayangnya sanglir korbanan ini teman-teman selamat menikmati ternyata sapi sanglir kalau dari kepalanya kakinya ganteng babi ganteng nih teman-teman kakinya juga joss yang belakang cokrokannya istimewa tegak-tegak kakinya joss dia menikmati tak ternyata sapi sanglir ketika menikmati lanjut menikmati hari ini yang melimpah kurbanan nih teman-teman yang super-super tuh bakalannya gak terlalu banyak terus yang sapi besar-besar tanggung tuh cukup lumayan mungkin yang sapi-sapi potong sapi-sapi korbanan kalau dilihat dari posturnya ini keren nih teman-teman tadi waktu turun itu juga sempat kaget waktu tanya sama Pak Budi harganya berapa 22,5 kata Pak Budi wah kok murah banget terus tadi saya sempat lihat dikejar sama Mas Latif tapi ternyata mundur karena tahu kalau sapinya sanglir teman-teman sanglir tuh telurnya cuma sapi gua aneng terus ini seperti itu teman-teman kalau gak sanglir atau telurnya satu ini mungkin sudah jadi rebutan juragan-juragan ini oke teman-teman kita lanjut kita jalan-jalan hari ini memang kayaknya kondisi pasar gak terlalu rame sepi gak serame pasaran yang kemarin di bagian selatan pun juga sama teman-teman gak terlalu rame oke lanjut ikuti terus selamat menikmati selamat menikmati